Pemerintah Provinsi Jambi melakukan rapat teknis bersama pihak terkait guna membahas rencana vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang direncanakan kembali akan didistribusikan ke Menteri Kesehatan RI. Berhasilkan data yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, setidaknya ada sebanyak 505.119 orang di Provinsi Jambi yang direncanakan menerima alokasi vaksin COVID-19 setelah tenaga kesehatan. Hanya saja pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk segera menyerahkan seluruh data penerima vaksin tersebut kepada Kementerian Kesehatan sebelum akhirnya pihak Kementerian mengirimkan alokasi vaksin untuk Jambi. Hari ini kami sudah rapat dengan seluruh komponennya, baik itu kayak Nipori maupun OPD dan juga toko masyarakat. Terkait dengan tahap kedua kita melakukan vaksinasi dari data dinas kesehatan, ada lebih kurang 505 ya, walaupun datanya masih bervariasi tapi data yang masuk 505.199 orang yang akan kita vaksin tahap kedua. Ada banyak komponen tapi tidak termasuk media, wartawan sudah masuk di situ, wartawan dan atlin ternyata kosong di datanya. Ada termasuk dari unsur pengamanan, baik itu nanti TNI, Polri, Pol PP maupun Satpam. Kemudian ada dari lansia, juga ada alokasi ternyata lansia lebih dari 50% 237 ribu lebih, 275 ribu lebih yang akan dipaksin. Kemudian ada ASN, ada guru, ada wakil rakyat, ada juga dari pedagang pasar termasuk juga ojek-ojek segala macam itu, kemudian online segala macam itu. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan 505.199 orang data penerima vaksin COVID-19 tahap kedua di Provinsi Jambi itu paling lambat dikirimkan ke Kementerian Kesehatan pada tanggal 22 Februari 2021 atau minggu depan. Rual dari Kementerian Kesehatan bulan Februari ini sudah sampai dan kita lihat dari Jakarta di Bioparma sudah masuk vaksinnya, cuman kita tinggal menunggu. Kemungkinan akhir-akhir Februari ini sudah sampai vaksin, kita bisa melaksanakan. Berdasarkan catatan Dinar Kesehatan Provinsi Jambi, 505.199 orang penerima vaksin COVID-19 itu alokasi terbesarnya terdapat pada kelompok lansia yang mencapai 275.307 orang. Disusul pendidik berjumlah 89.599 orang, pegawai pemerintah 47.051 orang, dan pejabat publik sebanyak 45.133 orang. Kemudian ada pedagang pasar sebanyak 28.095 orang, keamanan 13.523 orang, transportasi publik 4.554 orang. Tokoh agama 1.194 orang, wakil rakyat 451 orang, petugas pariwisata sebanyak 250 orang, dan yang terakhir pejabat negara sebanyak 12 orang. Terima kasih.